Buat mukbang salat tangan Enak sih Nah ini Kepiting mentahnya Asem Pedas Semuanya tuh kayak nyampur Enak Bisa makan ini tiap hari sih ya Ayo Hmm 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 Hello guys welcome back to my youtube channel jadi video kali ini kalian akan menemui aku buat mukbang Salah Thailand tidak aku penasaran banget karena viral banget ya sekarang jadi kita bisa lihat di sini itu harganya sekitar 2000 yang tambah kepiting itu sekitar nambah seratusan sekian gitu aku juga kurang ingat sekitar 380 kalau nggak salah disini ada udang ada kerang ada udang mentahnya terus ada salmon mentahnya dan ada kepiting mentahnya ini kepiting mentahnya jadi langsung kita ambil dulu kepiting mentahnya disini banyak banget jeruk nipisnya ya dikasih jeruk nipisnya banyak banget nah ini kepiting mentahnya kita taruh di atas ini aja ya biar berkumpul dengan teman-temannya ini bener-bener mentah ya guys ini dingin datengnya dengan kayak kayak gini tanpa di edit guys ini banyak banget jeruk nipisnya emang harus dikasih jeruk nipis kasih kayaknya disini banyak banget dikasih jeruk nipis sih sih aku makannya bakal pakai tangan ya di dalam sini juga ada jeruk nipis lagi tuh kok nggak bisa ini jeruk nipisnya oh di sini ada cumi apa cumi juga ini kita langsung ush cabenya pakai banget buka dong sih nggak bisa langsung susi remnya aku deketin ya ini cabai semua wak cabai semua karena di contohnya makannya pakai tangan oh ini ada mangga ada mangga terus ada ininya karena di aku tutupinnya sih karena di sananya mereka makannya kayak gini pakai tangan jadi aku mencoba untuk meniru menggunakan tangan nah bukan tutupnya yang tadi biar ini sumpah ini baunya agak asem banget baunya kita cobain dulu kerangnya ya guys ya aku cobain dari kerangnya dulu aku belum banget mau coba yang mana dulu jadi kerang dulu ya eh aku doa dulu deh soalnya ini bang dantanya udah kotor maaf maaf lupa nih coba ini kerangnya hmmm 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 enak sih hmmm 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 gue senang ada cevera ini hmmm 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 hmmmm 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 sama mentah hmmmm aku udah underestimate lagi dia ada tomatnya juga hmmmm enak bumbunya enak juga hmmmm ada kerang kita ambil pake bumbunya kerang hmmmm hmmmm bisa makan ini tiap hari sih hmmmm hmmmm enggak kan asem-asem semua bumbunya disini tuh eh oh bumbunya asem hmmmm yang membatasin kuliah yang membatasin suka hmmmm enak banget kayak pedas, manis asemnya tuh balance semua hmmmm kayaknya siapapun bisa makan ini deh even mereka gak suka makanan mentah soalnya ini gak se-amish itu hmmmm hmmmm bisa beli bumbunya doang gak sih ayo coba salmon bumbunya bumbunya terus dimasak sendiri kayak hmmmm ini bikin kuaja udah enak banget kalo gak sih enak banget padahal aku tadi udah aspektasinya udah hmm hahaha ini enak banget sih hmmmm berarti aku nungguin dari pagi hehehe nah mari kita coba coba putih mentahnya bener-bener mentah coba ya hmmmm yummy enak banget harus gak ada enak banget aja enak banget aja aduh ini aku bisa pesan tiap hari gila asem pedes semuanya tuh kayak nyampur enak enggak enggak aku tadi udah under the limit kayak hamis gak ya entah gak sama sekali kayaknya orang gak bisa makan mentah juga bisa makan ini deh pedesnya tuh nendang tapi bukan yang kayak sampe gak bisa dimakan gitu loh karena pedes nendang mentahnya ayo kita enak mentah hmm gak hamis hmm gak bisa dijelasin sih ini enak banget terus manganya tuh bener-bener segar banget ada manganya nih manga muda hmm gila segar hmm ini salmon mentahnya ini ada cumi ada gurita ada udang ada kerang ada salmon ada kepiting mentah ada udang mentah jadi ada yang mentah ada yang mateng terus buat kalian yang gak bisa makan mentah jangan khawatir mereka juga bisa yang gak mentah yang mentah kalian cuma udang sama kepiting lemon lemon oh isinya banyak juga ya ini bener-bener enak banget sumpah di luar ekspektasi aku soalnya gak hamis terus terus itu sih menurutku kalo dia sampe hamis terus gak fresh bakal berasa kan menurut aku sesuatu yang mahal tuh gak apa-apa yang penting kualitasnya juga oke jadi bukan karena mahal terus kayak barangnya kurang kualitasnya kurang gitu ini mentah nih tuh tuh kayak jelly tau kalo kepiting mentah itu tuh namun aku sering makan kepiting mentah aduh guys kepitingnya manis tau gimana sih ruputnya ini guys segini dulu uang dari aku thank you for watching don't forget to like, share, comment, subscribe kamu lanjutin makan langsung kan didayatin kalian dulu 20 menit dah bye love you selamat menikmati